Bells are magical to me. The shape is like a dress. I have about 700 bells in my collection. Natalia Paruz adalah seorang pemain lonceng. Meski kerap menerima penghargaan untuk musikalitasnya, Paruz tidak segan tampil di jalanan dan selalu senang membicarakan koleksi loncengnya. The whole story started from these bells which I collected from tourist stores in Austria. Setelah cita-citanya menjadi penari profesional kandas, usai tertabrak mobil dulu, Paruz menemukan kecintaannya terhadap lonceng tanpa sengaja saat ia berlibur ke Austria. While in Austria we rented a car and we were driving and through the open windows of the cars I could hear the sound of bells. So I said to my father as a joke all these different cowherds they have different pitches of bells wouldn't it be fun to collect a whole octave of these cowbells and play them? Paruz belajar secara otodidak. Ia tidak pernah berguru. Hanya membaca buku dan belajar dari foto-foto lama. Ia menggunakan imajinasi untuk belajar sisanya. Ia menggunakan imajinasi cowbell ringan is primarily Austrian and Swiss. Possibly you can also find it in France. But anywhere else in the world these particular brand of cowbells they're really just in those countries. Possibly there may be some ringer here or there in other countries like I'm in New York. Bermain lonceng secara solo butuh kerja keras. Paruz harus bergerak tanpa henti membunyikan lonceng demi lonceng yang diletakkan di meja sepanjang 2,5 meter. Hanya dirinya satu-satunya pemain lonceng solo di kota New York. Di Los Angeles, California diaspora Indonesia Priti Sulaiman juga mulai hobi memainkan lonceng. So it's really fun. Sebenarnya kayak main angklung sebenarnya mah. Cuman karena kan itu grup gitu kan. Angklung di Indonesia juga kan mainnya kan banyak yang main. Terus sebenarnya ya satu orang satu atau dua angklung gitu. Nah di sini sama. Kemarin Priti juga seorang itu pegang tiga bells. Dari Washington DC Tim VOA 3 5 6